kita beralih pada soal berikutnya pernyataan yang tepat tentang sindrom down adalah nah, ayo adik-adik pasti tau dong atau pernah denger lah ya minimal tentang sindrom down apa sih yang dimaksud dengan sindrom down? ya, betul jadi yang namanya sindrom down itu adalah salah satu penyakit keterbelakangan mental yang ini disebabkan karena adanya kelainan pada kromosom atau terjadi mutasi pada kromosom individu tersebut nah, yang namanya sindrom down atau kita singkat dengan SD gak enak ya? udah, S down aja ya nah, sindrom down ini ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena terjadinya mutasi kromosom lebih tepatnya lebih tepatnya pada kromosom kromosom nomor 21 normalnya, yang namanya mutas mahluk hidup atau manusia itu kita memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 buah atau 2N jadi yang namanya tadi status disini manusia normal yang tidak mengalami kelainan kromosom atau gen itu memiliki kromosom 2N atau diploid yaitu sebanyak 46 buah nah, tapi pada orang yang menerita sindrom down pada kromosom nomor 21 itu dia bukan memiliki 2 buah tapi dia memiliki 3 buah jadi biasanya disebut sindrom down ini adalah mutasi kelainan mutas maaf kelainan kromosom yang disebut dengan mutasi kromosom jenisnya trisomi jadi 2N ditambah 1 pada nomor 21 sehingga jumlah kromosom total pada orang yang mengalami sindrom down itu berjumlah 46 tambah 1 berapa? 47 karena yang harusnya 2N pada nomor 21 jadi ada 3 jelas ya? oke nah sekarang ciri-ciri apa saja sih yang dimiliki oleh orang-orang yang menderita sindrom down pertama sindrom down ini bisa kita cek terutama bagi ibu-ibu itu ketika 3 semester awal dengan mengecek analisis kromosomnya nah kalau sudah lahir sindrom down ini bisa kita lihat dari ciri fisik yang pertama anak-anak anak-anak atau orang yang mengalami sindrom down biasanya memiliki mikrosepalus atau kepalanya relatif kecil kepala kecil kemudian biasanya memiliki muka dengan hidung yang relatif datar kemudian matanya cenderung lebih sipit matanya sipit tapi maaf ya yang sipit jangan jangan bikin macam-macam karena sipitnya itu biasanya ada lipatan-lipatan kerutan-kerutan gitu di sekitar kelopak matanya selain itu biasanya orang-orang yang mengalami sindrom down ini diikuti dengan keterbelakangan mental jadi jawabannya yang kemana nih untuk menjawab pertanyaan berikut ini terjadi akibat peristiwa crossing over enggak ya karena kalau akibat crossing over maka harusnya dia normal jadi yang namanya sindrom down ini disebabkan juga karenanya ada misdijunction atau gagal berpisah pada saat peristiwa crossing over steril tidak dapat menghasilkan keturunan betul digolongkan pada mutasi gen salah ya karena yang namanya sindrom down itu adalah mutasi kromosom memiliki kromosom 47 buah betul betul karena jawaban yang tepat adalah 2 dan 4 maka untuk menjawab pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah yang C mudah-mudahan soal ini dapat menambah wawasan kita terhadap penyakit yang ada di sekitar kita sampai ketemu pada soal berikutnya selamat menikmati